Apakah muntah itu membatalkan puasa ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat tidak membatalkannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena kita punya pegangan hukum asal seorang hamba, manakala dia telah terpenuhi syarat-syaratnya, telah terpenuhi rukun-rukunnya, ya menuntut puasanya itu sah. Dan tidak boleh satu pun mengklaim puasanya tidak sah. Kecuali dia harus mendatangkan bukti dalil. Kan begitu kaitannya. Nah sekarang dalil yang menyatakan bahwasannya muntah itu adalah batal, ini kan ditutup dalilnya mana? Ada pun hadis yang mereka pakai, barang siapa yang muntah. Maka andanya dia berbuka, hadis ini memang dikatakan oleh Syekh lalbani, hadis ini sohi, dan hadis ini ditaifkan oleh Syekh Mugbil dalam kitab, hadisul mu'al lalbani, memang secara sanatnya itu memang sohi, tapi hadis ini mu'al. Mu'al itu ada ilah, ada cacat yang tersembunyi, yang tahu hanya pakar-pakar ilmu hadis, dari zaman dahulu. Makanya pakar-pakar ilmu hadis dari zaman dahulu, kayak Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga yang lain, mendaifkan hadis tentang siapa yang muntah, maka itu batal, yang batal apa? buah-buah puasanya. Kecuali kalau muntah itu sudah dari dalam, terus kemudian ke mulut ya, kemudian dikembalikan lagi, ya itu sama saja dengan apa? Memakan, ya, atau muntahnya diletakkan di piring ya, kok enak banget gitu kan, dibalikin omannya ya, iku pak, batal, iku pak, batal.